Halo, kembali lagi bersama gue Adot Sujono dari channel Ecclesia Auto TV Hari ini kita akan review dua mobil ini Dodoanya dari Toyota, Dodoanya berbahan bakar diesel Dodoanya punya turbo, Dodoanya dari merek Toyota Dan Dodoanya Jeep, tapi yang membedakan adalah tahunnya Penasaran seperti apa? Yuk kita lihat Terima kasih telah menonton Ini adalah mobil pertama yang akan kita review Land Cruiser VXR 1998 Automatic Turbo Mobil ini tak pernah lekang dari waktu Karena modelnya yang abadi, mesin yang kuat, bodinya yang koko dan laki banget Harganya sekarang di tahun 2019 sudah mendekati angka 400 Untuk harga bukan dari showroom, untuk kondisi yang bagus seperti ini Dan mobil ini sudah dimodifikasi Pertama-tama yang bikin mobil ini mahal Adalah desainnya yang gak pernah lekang oleh waktu Dan model grillnya yang benar-benar Jeep sekali Dengan ditambah bisa aksesoris dengan tanduk-tanduk seperti ini Yang membuat kesan kekare bertambah kuat Kita masuk ke arah samping Bagian samping kita mempunyai over fender Yang juga bikin mobil ini bertambah gagah Dengan kita tambahkan dengan pelak 20 Supaya kesannya semakin sangar Dan mobil ini hitam ya, jadi kita bikin semuanya full hitam Supaya kelihatannya lebih gagah, lebih keren Dan mobil ini juga desainnya walaupun sudah lebih dari 10 tahun Tapi kekuatannya sangat-sangat kuat Yang membuat mobil ini mahal Karena adalah bahannya yang begitu tebal Beda dengan mobil sekarang yang kaleng-kaleng Jadi ini mobil bukan kaleng-kaleng Ini dengan desainnya yang kuat 10 tahun masih bisa diinjak dengan kuat Dan ini hanya dipunyai oleh Land Cruiser VXR tahun 1998 Walaupun desainnya klasik Gue gak bilang tua Karena ini desainnya klasik Dengan kaca bagian belakangnya yang masih model peti window Seperti kaca nako di rumah Tapi tidak mengurangi rasa gantengnya Atau aura gantengnya dari mobil klasik ini Menurut gue, this is the best Jeep ever Dan selanjutnya yang membuat gue melihat mobil ini keren Adalah stiker turbo Kami juga suka turbo Dengan stiker turbo sebelah sini Membuat kesan garang dari mobil ini Dan mobil ini cukup tinggi ya Mobil Renku selalu cukup tinggi Tingginya sudah hampir sedenggul Sudah hampir sedenggul atau hampir sepinggang Dari pria dewasa Bagian pintunya masih klasik Kas Jeep Karena sampai sekarang ada beberapa Jeep yang masih mengikuti model pintu seperti ini Kita buka pelah jadi dua bagian Kita buka bagian atas dulu Baru kita bisa buka bagian bawahnya Dan Lengkut seri ini kuat sekali Pintu belakang bisa kita dudukin Seperti ini Jadi kalian tidak usah takut Bakal patah Atau kalian tidak usah takut Ini engselnya tidak kuat Karena ini sudah teruji dengan kuat Bahwa kalian bisa duduk Kalian bisa duduk berdua Guys disini Jadi aman Di bagian bangku dalamnya Bagian bangku belakang kita bisa lihat Besar sama Bangku belakangnya Modelnya seperti Innova Atau seperti VRJ atau seperti apapun Tiga baris ke depan Menghadap ke depan semua Dan pakai jok kulit asli Untuk menutupnya Kita harus tutup bagian bawahnya dulu Baru kemudian kita tutup bagian atas Kesan klasik juga sangat ditonjolkan Di Lengkut seri VXR tahun 1998 ini Gue demen sesuatu yang lebih keklasikan Bukan dengan modern sekali Karena ini Lu mau simpen 10 tahun Kalian mau simpen mau 20 tahun Mau simpen 30 tahun Mobil ini akan tetap naik harganya Dan tidak akan pernah turun Karena di tahun 2019 Harganya lebih mahal Daripada di tahun 2015 Di 2010 Lebih murah Harga bekasnya ini Dibandingin di 2019 Aneh kan? Nah mobil VXR tahun 1998 ini Dari Ecclesia Auto Ini sudah full modified Dari segi bumper Dari segi pelok Ini semua sudah diganti Tapi tenang aja guys Kita punya Part orinya Kalau beli di Ecclesia Auto Kita kasih semua Part originalnya Jadi kalian bisa Rubah-rubah Sesuka kalian Kalian mau model Sangar Bisa seperti ini Kalian mau model Seperti originalnya lagi Bisa kalian rubah Dan kami bisa mengerjakannya Untuk kalian Dan yang gue juga suka Desainnya Desain-desain Dan desain Gue suka Ini masih model garis lurus Tegak lurus Dari belakang Sampai ke depan Ini kelas mobil klasik Dengan gak banyak tepukan-tekukan Model ini lebih ke arah bulat Tidak ada yang lancip-lancip Atau tajam-tajam Seperti mobil modern Dan ada Garnis plastik Sebagian sini Yang membuat Mobil ini Bertambah kekar Kalau kita sudah melihat Bagian eksterior Gak abdul Kalau kita ngelihat Bagian interiornya Bagian interiornya juga klasik Tapi menurut gue keren banget Walaupun Land Cruiser ini Tahun 1998 Sudah tua kan ya guys Sudah jauh lah Beda Sama 2019 Tapi Kemodernisasinya Di tahun 1998 Ini juga perlu diacungin jempol loh Karena ini sudah Empat power window Dan Sudah memakai Electric seat Dan pakai jokulit juga pastinya Dan banyak-banyak fitur yang Modern menurut gue Seperti Antenanya yang bisa naik turun sendiri Dan ada beberapa fitur Modern juga yang ditaruh Di mobil ini Walaupun tahun 1998 Tapi teknologinya Gak jadul-jadul banget Kita lihat Detail-detailnya ya Oke Untuk bagian interior Land Cruiser VXR Atau 1998 Ini Menurut gue Sudah cukup Mumpuni Untuk pemakaian Sehari-hari Atau untuk Offroad Karena sudah dilengkapi Dengan airbag Dan Kerennya juga Penunjuk giginya Sudah ada disini Jadi Saat kita ganti gigi R, N, D, 2, atau L Semuanya ada penunjuk giginya Di bagian Speedometer Dan untuk Tombol-tombol Seperti yang gue bilang Cukup modern Karena ada disini Tombol untuk mengaktifkan 4x4 Nah ini yang gak Semua mobil punya Karena ini punya 4x4 Dan kita bisa Ada antena Yang untuk naik turunin Ada tombolnya Di sebelah sini Untuk turun dan untuk naik Disini ada tombol-tombol AC Ada tombol untuk Indoor dan outdoor Dan ada juga Pengatur kecepatan AC Walaupun semua masih Sederhana Tapi mobil ini Kelihatan klasik Dan yang lebih hebatnya lagi Dari mobil ini adalah Dia punya 2 tangki Bagaimana caranya Untuk mengaktifkan Tangki kedua Disini ada tombol Sub Kalau kita pencet Langsung Ini masuk ke Tangki yang kedua Bagaimana kita tahu juga Bahwa tangki kedua ini Solarnya berapa Kita ada pengukur Di bagian atas Di bagian atas Ada pengukur Tangki solar yang kedua Dan ada juga Altimeter Mobil ini dilengkapi dengan altimeter Ada juga Kompas dan segala macam Dan juga dilengkapi dengan Coolbox Kalau kalian haus Atau kalian mau minuman dingin Tidak taruh di coolbox Dan minuman kalian akan dingin Secara keseluruhan Mobil ini Simple Klasik Tapi Tidak tua Kalian tahu dong Kalau yang modelnya tua Atau modelnya klasik Itu ada perbedaan Klasik tetap keren Tua adalah tua Mobil ini klasik Sampai sekarang Modelnya juga kurang lebih sama Seperti ini Untuk beberapa mobil Kalau yang naik kurser Ya lebih canggih Jauh Pasti udah full Pencetan Udah full tombol Tapi untuk mobil Mobil kelas lainnya Yang memakai basis Jeep Kurang lebih sama Seperti VX Alphons 1998 ini Nah Cara untuk mengaktifkan 4x4 Juga tergolong sangat mudah Semuanya hanya tinggal dipencet H4 Setelah H4 Kita bisa masukin ke netral Dan netral kita bisa masukin ini Ini high High itu adalah Untuk 4x2 Kita bisa masukin ke L4 Nah saat sudah masuk ke L4 Kita bisa masukin ke D Nah ini langsung aktif Di 4x4 nya Jadi hanya semudah Seperti itu Dan untuk netral ini lagi Kita akan netral Kalau ini di netral Kita tidak akan bisa jalan sama sekali Jadi ini harus Antara L4 Atau di high High itu 4x4 selalu Ya mobil ini kayaknya Full time 4x4 Tapi ada high Dan ada low Nah kalau kita ke high Berarti dia 4x4 Tapi high Bisa di atas 100 Nah kalau kita mentokin ke atas Dia akan kembali ke posisi high Jadi kalian bisa pakai untuk sehari-hari Kita D Dan dia akan jalan lagi Hentakannya pun berbeda Kalau low Hentakannya begitu kuat Karena dia saat mobil terpater di lumpur Atau nyangkut Kita harus pakai low Supaya dia 4x4 nya bergerak Dengan kuat Supaya kita bisa lepas dari lumpur Atau kubangan tersebut Simple kan? Saat kita matikan lagi Udah Kembali lagi Ini adalah mode normal Nah kita tes yuk Naik kurser tahun 98 ini Seperti Apa di Tanahnya Di tanah Ini Ini adalah tanah sih Kita lagi nyobain di Bilayah off-road Dari Acol Banyak batu-batu Banyak tanah Banyak lumput Untuk suspensi sih cukup enak Ini mobil Walaupun tua Tapi tidak ada bunyi-bunyi Di kaki sama sekali Kaki-kakinya hening Powernya gede Dan bantingannya Suspensi menurut gue Ini cukup enak Tahun 98 Karena mobil ini masih laku Untuk off-road sih Sampai sekarang ini Dan gejala body rollnya Sangat sedikit Kalian bisa ngegas kenceng Di tanah Atau di batu Atau di jalan off-road Dengan perasaan yang aman Gak usah takut mentok Padahal gejala mobil ini Sangat tinggi Dan powernya cukup besar Menurut gue Mobil ini Enak banget Untuk dibikuti Untuk di Buat main off-road Kaki-kaki sama sekali Gak ada bunyinya loh guys Bener-bener ini mobil Hening sekali Dan gue buang setiapnya Dan kiri ke kanan Mobil ini ngikut aja Mungkin kalau pakai Sekelas Innova Atau Avanza Udah mental-mental Kali kita di dalam Ini rasanya nyaman aja gue Kelihatan jalan rusak sih Tapi Rasanya tetap nyaman Bukan kayak naik mobil Robak Atau naik mobil yang Suspendi pendek Nah kita akan lihat Mesinnya Seperti apa Karena mobil VXR 1998 ini Mesinnya 4200 cc Turbo Gila ya Gede banget Pajaknya juga mahal Cori Ayo kita lihat yuk Mesinnya segede apa Mari Oke kita lihat mesinnya Mesinnya besar Karena sudah diperlengkapi Dengan Inline 6 Jadi ada 6 silinder Segaris Dan cc-nya 4200 Masih memakai Tuming Bell Jadi belum pakai rantai keteng Karena masih tahun 1998 Dan ini ada filter solarnya Yang masih modelnya besar Dan masih modelnya jatuh Jadi kalau ini Kalau solarnya habis Kalian harus pompa Di sini Untuk menaikin solar Supaya dia masuk ke Bagian Ke bagian mesin Power steering masih modelnya Seperti ini kuno Dan juga engine-nya Modelnya masih kuno Segaris begini Tidak ada penutup Apapun Dan filter box Sudaranya juga Masih model Bulat Mobil ini Tua Yes Tua Klasik Tapi punya Histori Tersendiri Mobil ini Cukup Keren Atau cukup populer Sebagai mobil simpenan Para kolektor This is the best car ever Ini adalah Jeep terbaik Sepanjang masa Dari Toyota Dengan harga Kurang lebih 400 juta Sadis Keren Dan Luar biasa Nah setelah ini Kita akan review Satu mobil lagi VRZ VRZ Ya kan Kita akan lihat Mobil yang tahun 2017 Dan yang tahun 1998 Bedanya seperti apa Penasaran kan Ayo kita mulai masuk ke VRZ Hai guys Mobil kedua yang akan kami review Adalah Toyota Fortuner VRZ Tahun 2017 Dengan mesin 2400 cc Turbo VNT Yang terbaru Dan mobil Fortuner VRZ Ini Keren Gaul Modis Modern Dan canggih Modelnya Kenapa gue bilang canggih Karena lampunya Sudah pakai B-LED Jadi LED itu ada dua Dia sudah pakai dua LED Jadi B-LED Sinon Ini lampunya terang banget Bener-bener terang Sekali Udah modern Udah pakai auto Jadi udah gak perlu lagi Eh gelap nih Nyalain Eh terang nih Mati lagi Gak perlu Jadi kalian misalkan model auto Mobilnya yang akan memilih Perlu nyalainnya Lampu kecil aja Atau perlu nyalainnya Lampu kabutnya aja Atau perlu nyalain Lampu besarnya aja Jadi mobilnya Semuanya sudah mengatur Dan kerennya adalah Model-model lampunya Yang sudah pakai proyektor Dan Lampu-lampu DRL-nya Yang titik-titik Kecil Dengan model grill Yang modern Dan dampernya juga Yang modern Ada garnish-garnish chrome-nya Dan peleknya Juga sudah keren Ayo Tengok sini Untuk VRZ 2016 Peleknya sudah memakai Ukuran Yang 18 Band dari Duller HP Udah ada beginian juga ya Over fender Dia menambah kesan Jeep-nya Ada di jalan Beam LED Full LED lamp Udah gak pakai lagi Bohlam halogen sama sekali Ada lampu sen Di bagian spion Ada juga Footstep Ada tombol Yang ini yang udah modelnya Canggih ya Beda sama yang Tros 98 Tros 98 masih pakai model kunci Untuk tahun 2017 Hanya pencet Dan dia akan Mengunci Di pencet sekali lagi Dan dia akan Membuka Untuk desain Kaca belakang juga sudah Tidak ada Bisa dibuka-buka Karena setelah tahun 2000 Sekian Model kaca yang bisa dibuka Di bagian belakang itu Sudah gak laku lagi Jadi dia mengubah Menjadi kaca yang solid Kaca full Yang hanya bisa dibuka Hanya bagian tengah Dan bagian depan saja Untuk desain Fortuner Yang merupakan adik Dari Land Cruiser Sudah memakai model desain Yang tajam-tajam Beda Karena yang setelah tahun 2000 ke atas 2010 ke atas Dia lebih ke arahnya yang tajam Karena untuk mengejar Futuristik dan modern Beda dengan yang tahun tua Yang lebih ke arah bulat-bulat Tidak ada lekukan sama sekali Atau bagian yang lekukan Juga soft Jadi Lihatnya klasik Dan ini lampunya sudah Lancip-lancip Bagian belakang lampunya Sudah lancip Ada yang Fortuner Dengan desain chrome Karena sudah modern Fortuner Free Airjet ini Sudah dilengkapi Dengan power backdoor Gampang banget Cara pemakaiannya Hanya sentuh bagian Ada tombol Tinggal dibuka Dan ini otomatis Membuka sendiri Buka sihir Bukan magic Tapi ini ada Teknologi Untuk menutupnya Juga gampang Hanya pencet Tombol Satu tombol aja Jadi akan menutup sendiri Sampai rapat Jadi kalian Tidak perlu lagi Ngecek Udah keceplomnya Denggorong lagi Dilihat lagi Sudah tidak perlu Karena sudah pasti rapat Karena modelnya vakum Kita maju lagi Ke bagian samping Desain lampu belakang juga Menurut gue Unik banget Karena disamping Bentuknya Lancip-lancip Ada dua Tonjolan Yang mungkin Desainnya Untuk menambah Kesan Aerodinamik Dan handle-handle chrome Ini juga gue Suka banget Dengan Oke kita lihat Bagian dalamnya Bagian dalam dari Fortuna VRJet ini Sudah dilengkapi Dengan Empat power window Dengan Electric seat Sebelah kanan Saja VXR Kiri kanan Untuk VRJet ini Hanya satu Bagian supir saja Yang electric seat Sudah dipengkapi Dengan engine start-stop Atau kita kenal juga Dengan smart key Untuk interior Di Fortuna VRJet ini Menurut gue Sudah sangat modern Dengan Tab-nya Yang sudah memakai Android AC digital Sudah ada Navi-nya Jadi disini Bisa lihat Ada GPS Giginya juga Jauh lebih modern Karena Model udah kayak Uler Ada Jep-jep-jep-jep-lok Ada echo mode Ada power mode Jadi gampang aja Sudah mau irit Pakai echo Mau lebih kencang Pakai yang power mode RPM-nya langsung Bisa lebih tinggi Dan lebih responsif Model-model AC Juga jauh lebih Modern Ada tombol Untuk buka Tutupnya Untuk gede anginnya Tombol-tombol Setir juga Menurut gue Tombol setirnya Lucu sih Banyak banget Di dalam setirnya Jadi ada gede Kecil volume Ada track Bisa bluetooth Bisa telepon Bisa dengerin Spotify Bisa nonton Youtube Wah ini lengkap Banget sih Untuk di Fortuna VRC Tahun 2017 Juga gak kalah Kerennya Di bagian MID-nya Juga Banyak fitur-fitur Yang canggih Kita bisa lihat Perbandingan Besinnya Atau perbandingan Solar-nya Satu banding berapa Ada juga Untuk Nilai Rupiah Dari solar tersebut Saat kita Pakai Sudah 100kg Atau 200kg Dia sudah Bisa Menghitung Kita sudah Habis Berapa Rupiah Dari Perbandingan Average Kilometer Perliter Bagian Atas Sudah juga Lengkap Dengan Lampu-lampu LED Ada Tempat Untuk Kacamata Dan Ada monitor Di bagian Tengah Yang Dioperasikan Dengan Remote Sistemnya Semuanya Free mode Ya Apa yang ditonton Di depan Bisa tonton Di belakang Anak-anak Juga akan suka Anak-anak juga Tidak akan pernah Bosan Kalau duduk di belakang Dan untuk Penjauan jauh Karena bisa nonton Film-film Kesukaan mereka Dan ini bisa Mirror link juga loh Dari handphone anda Dari smartphone Bisa mirror link Nonton youtube Atau apapun Langsung Nyambung ke Monitor ini Canggih Keren Dan Sudah Keyless Jadi kalian Sudah gak perlu lagi Bawa-bawa kunci Taruh aja Kunci di dalam tas Buka Tutup pintu Nyalain mesin Matiin mesin Segala macem Sangat mudah Hanya pencetan saja Keren banget Toyota You did best Keren Bagian dashboard Yang gue juga suka Adalah Di bagian laci Laci Sudah modelnya Soft touch Dan dia memakai Dua model kompakmen Bagian atas Dan Bagian bawah Dan semuanya Slow Jadi gue pernah Buka lacinya Itu ada Kayak sejenis Sockbreaker kecil Dari plastik Bentuknya Jadi dia Menahan Kecepatan Untuk membuka Lacinya Jadi saat dibuka Dia pelat Kayak pegas Pas tutup Biasa Ditahan sama dia Beda dengan Land Cruiser Karena tahun 1998 Mungkin belum ada teknologi Seperti itu Jadi saat buka Langsung gubrak Tutup Langsung gubrak Jadi semuanya Serba Soft Untuk tahun yang baru Untuk Portuner Firejet Ini juga keren Karena sudah memakai Pedershift Innova Belum ada Jadi hanya di Portuner Sudah memakai Pedershift Pedershift Gunanya apa? Ya adanya Artinya adalah Kita dalam mode Matic pun Kita bisa melakukan Pepinan gigi Secara manual Biasanya kalau manual Kita ganti giginya Pemencet hopling Dan tangannya Mengganti gigi Tapi untuk di mode Tiptonic ini Tetap di D Atau di S Dan ganti Gigi Melalui pada shift Tapi ada batasannya Jadi kalau RPM Terlalu tinggi Dia akan ganti gigi Dengan sendirinya Atau RPM Terlalu rendah Atau speed Terlalu rendah Dia akan Tuning gigi Secara otomatis Api Enaknya Kalau butuh Mau kencang Bisa ganti gigi Secara manual Ini Instant sih Tinggal pencet Klok Dia langsung Ganti gigi Klok Ganti gigi Klok Ganti gigi Turin gigi Pun juga sama Jadi kalau lagi Mode nya Mau kencang-kencangan Atau lagi mau race Bisa pakai mode Tiptonic Atau shifttonic Atau paddeltronic Ini Paddle shift Halo Sekarang kita ada di Fortuner VRZ Ini merupakan Adiknya Dari Land Cruiser Tahun 2017 Nah sekarang Kita cobain Di jalur yang sama Dengan Land Cruiser Terpautnya Cukup jauh 20 tahun Gila Beda 20 tahun Ini juga Kakinya Enggak bunyi Ini enak Tapi bantingannya Agak kasar Oke Sorry Fasten Your Sitbell Di Land Cruiser Tidak ada Fasten your sitbell Tahun 1998 Soalnya 98 Aman Tahun 2000 Lebih Bahaya Nah untuk Bantingan Menurut gue Di VRZ ini Cukup keras Beda Ini body roll nya Cukup berasa ya Kita goyang-goyang Coba yang kayak begini Gue Kayak kempas Ke kiri Ke kanan Kayak Montal Kiri Montal Kanan Beda Amat Recursor Tahun 1998 Tadi Kena jalan rusak Seperti ini Badan gue diem aja Mobilnya aja yang Bergerak ke kanan Yang sibuk Tapi kalau ini Mobilnya sibuk Orangnya pun sibuk Di dalam Tapi mobil ini Modern sih Semuanya udah Ada audio Udah pake audio Udah semuanya pake Android AC nya digital Ya kan Modern beda Tombolnya banyak Lampu-lampu semua Tapi untuk Pake ke Offroad Menurut gue Ini kalah banget Dengan Land Cursor Tenaga Ini lebih responsif Untuk Portuner yang baru Dibandingin dengan Land Cursor Karena mesinnya Mungkin lebih modern Turbonya juga Lebih modern Tapi untuk Bantingan Beda Untuk Portuner Piat 2017 Ini Memakai mesin 2GD Teknologi terbaru Dari Toyota Dengan 2400 CC Turbo Dan Klaimnya Lebih kenceng Daripada CCC Yang lebih gede Karena yang versi sebelumnya Adalah 2500 Diesel turbo Dengan Turbo nya juga sudah VNT Tapi kalah Horsepower Dengan 2400 CC Turbo Yang model Baru Seperti ini Kita akan Lihat Perbedaan mesin Antara yang Modern Dan yang Sudah Klasik Seperti VXR Kita ke depan Untuk Fortuner VRJet 2017 Ini Menurut gue Walaupun canggih Tetap ada kalahnya Dengan Land Cruiser Tahun 1998 Karena Masih mode manual Belum pegas Kita buka Dan ini Masih Pake tangan Lumayan Buat latihan Oke Kita sangkutin Dan mesinnya Sudah Jauh Lebih Modern Sudah Ditutup-tutupi Sudah Ada model Covernya Bagian Juga Untuk Pompa Untuk Filternya Solar Sudah Modern Sudah Banyak Kabel Kabel Sudah Tidak Perlu Lagi Ini masih bisa Pencet Tapi sudah Tidak Perlu Karena sudah Modelnya Electronic Radiator Lebih Baru Dengan Desain Fortuner Lebih Baru Ada Mav Sensor Di tahun 1998 Belum ada Mav Sensor Dan Sini Kecil 4 Silinder Satu Garis Dan Kecil Banget Oke Demikianlah Review Kita Dari Dua Mobil Toyota Tersebut Jadi Pilihannya Kembali Ke tangan Kalian Guys Kalian Mau Mobil Yang Legend Seperti Ini VXR Tahun 1998 Atau Mobil Yang Modern Yang Lebih Kekinian Yaitu Toyota Plus Minus Kurang Lebih 390 Sekian Kalian Bisa Dapetin Di Dua Mobil Tersebut Dua Mobil Seperti Ini Jadi Pilihan Tetap Di Tangan Kalian So Stay Tunggu Jangan Lupa Subscribe Follow Like Share This is Edward And I'm Signing Out Thank You Guys For Watching God Bless Bye 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 Bye